bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya andrea dili brilian nah kali ini saya akan menginformasikan langkah selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lolos kartu prakerja gelombang 39 pertama saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lolos kartu prakerja khususnya di gelombang 39 ini teman-teman sangat beruntung karena masih banyak yang belum lolos teman-teman nah apa langkah-langkah yang harus dilakukan setelah lolos hingga dapat insentif sebesar 2,4 juta silakan teman-teman simak video ini hingga akhir karena disini saya akan membagikan 6 langkah yang harus dilakukan setelah teman-teman lolos kartu prakerja gelombang 39 langsung saja teman-teman langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menonton video induksi nah setelah dinyatakan lolos maka tampilan dashboardnya ada ucapan selamat kamu menerima kartu prakerja nah setelah itu teman-teman harus menonton 3 video prakerja nah silakan teman-teman tonton semua dari video 1, 2, dan 3 nah setelah menonton video maka langkah yang kedua adalah sambung rekening nah sebelum sambung rekening pastikan teman-teman menyiapkan rekening yang akan disambungkan dari prakerja sudah menyediakan beberapa pilihan rekening teman-teman bisa pilih salah satunya ada rekening bank BNI ada juga rekening OVO ada juga E-Wallet Link ada E-Wallet Gopay dan E-Wallet Dana nah apabila teman-teman ingin menggunakan E-Wallet silakan di install dan di upgrade dulu untuk E-Walletnya pastikan data untuk mengupgrade E-Wallet itu sama dengan data yang digunakan di akun prakerja teman-teman masing-masing apabila tidak sama nanti bisa bermasalah untuk pencairannya teman-teman nah kalau rekeningnya sudah siap silakan teman-teman langsung aja klik sambungkan rekening nah langkah yang ketiga yang harus dilakukan adalah membeli pelatihan nah peserta kartu prakerja yang sudah lolos itu diwajibkan membeli minimal satu pelatihan untuk mendapatkan insentif sebesar 2,4 juta rupiah nah untuk membeli pelatihan bisa melalui lembaga pembelian salah satunya adalah Bukalapak nah disini saya langsung ajarkan untuk cara beli pelatihannya teman-teman pertama kita buka dulu halaman website bukalapak.com nah yang ini nah di halaman Bukalapak ini kita harus membuat akun Bukalapak dulu nah caranya silakan klik menu garis 3 di pojok kiri atas kemudian klik login nah selanjutnya langsung aja klik menu daftar di bagian bawah nah kemudian kita bisa mendaftar baik menggunakan nomor HP ataupun alamat email silakan pilih satu disini saya contohkan alamat email kemudian disini langsung aja klik daftar nah selanjutnya langsung aja klik ya kirim kode nah silakan teman-teman masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan via email masukkan kodenya dan klik verifikasi nah selanjutnya lengkapi pendaftarannya mulai dari nama lengkap kemudian juga membuat password kemudian klik simpan keterangannya kamu berhasil buat akun nah kita sudah buat akun klik lanjut kembali lagi ke halaman beranda atau halaman awal dari Bukalapak selanjutnya kita cari pencariannya silakan klik menu kartu prakerja yang ini nah selanjutnya disini teman-teman bisa memilih pelatihannya tetapi saya akan merekomendasikan teman-teman mengikuti pelatihan di skill academy ketik aja di kolom pencariannya skill academy seperti ini nah maka muncul semua pelatihan yang disediakan skill academy yang bisa dibeli di Bukalapak ini nah kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti pelatihan di skill academy yang pertama pelatihan di skill academy merupakan pelatihan nomor 1 di Indonesia pelatihan paling banyak dibeli teman-teman nah kemudian juga mendapatkan bonus 100 ribu rupiah setelah teman-teman menyelesaikan pelatihan dan mengikuti program penunjang karir nah untuk cara lebih jelasnya saya jelaskan di akhir video ini teman-teman kita simak dulu untuk cara belinya nah disini banyak sekali judul pelatihan yang bisa dipilih teman-teman disini saya akan merekomendasikan beberapa judul pelatihan yang pertama yaitu menyusun rencana pengembangan talenta dan potensi karyawan untuk calon manajer personal ya harganya 675 ribu selanjutnya judul yang kedua pelajari aktivitas bisnis kecantikan dan perawatan untuk menjadi pemilik salon kecantikan rumahan harganya 650 ribu rupiah kemudian judul yang ketiga belajar manajemen kinerja karyawan bagi calon manajer sumber daya manusia harganya 600 ribu rupiah kemudian judul yang keempat belajar meningkatkan efektivitas proses perekutan bagi calon manajer perekutan harganya 600 ribu rupiah selanjutnya judul yang kelima merancang perangkat lunak dan aplikasi untuk desain software harganya 625 ribu rupiah nah itu dia teman-teman beberapa judul pelatihan yang saya rekomendasikan atau teman-teman juga bisa memilih judul yang lain tetapi harus di skill academy ada logo skill academy nya silahkan teman-teman pilih salah satu pelatihan di skill academy ini pastikan memilihnya di skill academy cirinya ada logo skill academy nya teman-teman nah misalkan saya contohkan pelatihan yang ini teman-teman apabila nanti teman-teman memilih pelatihan yang lain caranya sama saja yang penting di skill academy nah langsung aja klik pelatihannya kemudian masuk ke detail pelatihannya teman-teman nah di detail pelatihan ini langsung aja scroll ke bawah di bagian bawah langsung aja klik lanjut nah kemudian syarat dan ketentuan centang klik lanjut lagi nah baru kita masukkan nomor kartu prakerja yang ada di dashboard akun prakerja masukkan nomornya dan klik bayar dengan kartu prakerja kemudian klik ya lanjutkan pembayaran nah selanjutnya masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan via sms di nomor hp yang terdaftar di akun prakerja teman-teman masing-masing kalau sudah langsung aja klik verifikasi nah maka selanjutnya masuk ke transaksi disini ada transaksi masuk dari prakerja skill academy langsung klik aja nah maka langsung masuk ke detail transaksi teman-teman di detail transaksi ini langsung aja scroll ke bawah di bagian bawah ada kode voucher atau kode kupon yang ini nah kode kupon atau kode voucher ini harus kita tukarkan di halaman website skill academy nah apabila tidak ditukarkan maka proses pembelian belum berhasil nah selanjutnya untuk cara menukarkannya langsung aja buka halaman website skill academy.com nah perlu diketahui bahwa sampai saat ini penukaran kode voucher atau pembelian hanya bisa melalui website skill academy.com tidak bisa melalui aplikasi skill academy nah kita masuk ke halaman skill academy.com disini langsung aja klik tukarkan kode voucher nah yang ini selanjutnya masuk teman-teman nah disini kita diminta login karena belum punya akun skill academy kita buat akun dengan cara klik menu daftar yang ini nah kita buat akun skill academy dulu silakan teman-teman lengkapi pendaftarannya mulai isikan nama lengkapnya kemudian juga emailnya nomor hpnya dan juga membuat password kemudian kalau sudah tinggal klik daftar kita sudah berhasil mendaftar selanjutnya kita masukkan kode voucher yang sudah didapat tadi dari bukalapak masukkan kode vouchernya disini kemudian langsung aja klik tukarkan keterangan selanjutnya berhasil menukarkan kode voucher klik lihat kelas nah kita sudah berhasil membeli pelatihannya nah disini progresnya masih 0% nah kita masuk ke langkah yang keempat teman-teman nah langkah yang keempat yaitu mengikuti dan menyelesaikan pelatihan nah setelah beli pelatihan kita harus mengikuti dan menyelesaikannya teman-teman untuk mengikutinya silakan klik lanjut atau klik mulai disini nah disini saya contohkan pelatihan yang sudah saya beli sudah saya kerjakan sebelumnya ini tampilan apabila teman-teman nanti sudah selesai pelatihannya silakan teman-teman selesaikan pelatihannya silakan tonton dulu video-video materinya kemudian kerjakan semua quiz-quiznya hingga progres di bagian atas itu mencapai 100% apabila sudah 100% artinya sudah selesai pelatihannya nah selanjutnya di bagian akhir itu ada konten tambahan nah untuk konten tambahan ini tidak wajib teman-teman silakan berikan rating dan komentar saja nah selanjutnya kalau sudah kita masuk langkah yang kelima teman-teman langkah yang kelima adalah memberikan ulasan dan rating di halaman akun prakerja nah silakan teman-teman buka halaman dashboard prakerjanya apabila sudah selesai pelatihannya disitu teman-teman berikan ulasan dan rating nah apabila masih belum bisa untuk memberikan ulasan dan rating ditunggu saja teman-teman karena masih dalam proses teman-teman nah apabila masih aktif pelatihannya silakan ditunggu saja yang penting teman-teman sudah selesai sebelumnya buka secara berkala akunnya teman-teman sampai bisa memberi ulasannya nah selanjutnya masuk ke langkah yang ke-6 yaitu mencairkan insentif kartu prakerja apabila teman-teman sudah muncul jadwal insentifnya silakan teman-teman bisa langsung cairkan sesuai dengan jadwal nah nanti akan ditransfer langsung ke rekening teman-teman untuk nilai insentifnya yaitu sebesar 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan totalnya 2,4 juta rupiah nah itu dia teman-teman untuk langkah-langkah yang harus dilakukan setelah teman-teman lolos kartu prakerja gelombang 39 kesimpulannya langkah-langkahnya yaitu yang pertama menonton video induksi yang kedua itu sambung rekening yang ketiga itu membeli pelatihan yang keempat itu mengikuti dan menyelesaikan pelatihan dan yang kelima yaitu memberikan ulasan dan rating di alaman dashboard akun prakerja dan yang ke-6 yaitu mencairkan insentif teman-teman segera selesaikan pelatihannya untuk mendapatkan insentif nah selanjutnya disini saya bagikan untuk cara dapat bonus 100 ribu rupiah setelah teman-teman menyelesaikan pelatihannya nah teman-teman untuk bonus 100 ribu rupiahnya yaitu dari program penunjang karir dari skill academy nah untuk syaratnya silahkan disimak nah syaratnya yang pertama teman-teman beli dan selesaikan minimal 1 pelatihan di skill academy dengan harga minimal 700 ribu rupiah untuk pelatihannya minimal teman-teman nah apabila harga pelatihan 700 ribu itu sudah habis atau teman-teman sudah terlanjur membeli pelatihan tetapi harganya tidak mencapai 700 ribu jangan khawatir karena ada opsi yang kedua nah opsi yang kedua yaitu teman-teman beli 2 kelas pelatihan di skill academy nah nanti di total 2 pelatihan itu mencapai batas minimal yaitu 700 ribu rupiah silahkan selesaikan pelatihan pertama kemudian baru bisa membeli pelatihan kedua pelatihan pertama dan pelatihan kedua wajib diselesaikan untuk dapat bonus 100 ribu rupiahnya nah selanjutnya teman-teman apabila sudah selesai pelatihannya silahkan isikan program kariri mentoring ini silahkan daftar dulu untuk link pendaftarannya saya lapirkan di deskripsi di video ini atau teman-teman juga bisa langsung kunjungi halaman website skillacademy.com nah untuk form pendaftarannya seperti ini teman-teman nah silahkan teman-teman isikan mulai dari nama lengkap kemudian juga nomor hp dan juga email untuk nomor hp dan email itu harus sama yang teman-teman masukkan di akun skill academy kemudian jawab semua pertanyaannya teman-teman disini juga teman-teman bisa memilih bonus 100 ribu rupiahnya mau dikirim dalam bentuk e-wallet pulsa ataupun transfer bank nah selanjutnya teman-teman silahkan jawab pertanyaannya semua kemudian klik kirim nanti keterangannya pendaftaranmu berhasil artinya teman-teman sudah berhasil mendaftar program karir mentoring jadi teman-teman akan mendapatkan bonus 100 ribu rupiah apabila teman-teman sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi nah ini tanpa diundi teman-teman nah itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait langkah-langkah selanjutnya setelah dinyatakan lolos khususnya gelombang 39 semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa klik tombol subscribe saya hirwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax